selamat datang di channel jagad edukasi nah pada kali ini kita akan membahas ringkasan atau rangkuman materi sbk atau seni budaya dan keterampilan kelas 7 kurikulum 2013 bab 1 nah pada bab 1 ini kita akan membahas itu menggambar flora dan fauna dan alam benda oke nah sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang lagi belajar nah ayo kita mulai pengertian menggambar gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman perubah bagi manusia perubah gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh diluruh saja tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup seiring perkembangan zaman menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri nah manusia menalui menggambar dapat menyampaikan ide gagasan ide serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi oke yang kedua itu objek menggambar nah dalam menggambar tidak hanya menggandalkan imajinasi tetapi juga terkadang memerlukan objek nah objek yang dapat digunakan berada di alam semesta seperti flora, fauna, dan alam benda nah yang flora itu adalah tumbuhan ya fauna adalah hewan dan alam benda adalah benda di sekitar kita komposisi menggambar nah komposisi dalam menggambar dibedakan dalam dua jenis pertama itu simestris dan kedua itu asimetris nah kita kembali setiap satu komposisi simestris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar satu atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar nah perhatikan gambar di bawah ini nah disini adalah contoh dari komposisi simestris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip ya dengan dengan objek di bagian kiri gambar oke seperti itu lanjut nah komposisi asimetris selanjutnya itu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama dengan atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar tetapi terkesan menunjukkan kesimbangan nah jadi yang gelas ini ada ada apa ya ada untuk memegang gelasnya nah sedangkan yang di kiri itu tidak ada nah jadi berbeda ya tapi menunjukkan suatu kesimbangan itulah komposisi asimetris oke nah yang empat itu teknik menggambar nah beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah pertama mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar yang selanjutnya mengetahui bagian-bagian dari objek gambar selanjutnya menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh yang keempat memberikan dimensi gelap terang bagian hitam putih atau berwarna dan selanjutnya memberi kesan A untuk latar belakang mari kita pelajari satu persatu teknik menggambar nah teknik menggambar flora menggambar flora dapat dimulai dari mempelajari bagian-bagian flora itu sendiri seperti bentuk daun, bunga, dan buah nah meski sama-sama flora namun setiap jenis memiliki teknik tersendiri jadi tidak bisa disamakan sebagai contoh perhatikan berbandingan langkah-langkah menggambar bunga, kamboja, dan mawar di bawah ini langkah menggambar bunga, kamboja, di bawah ini nah bisa dilihat satu itu gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga jadi kita disuruh menggambar lingkaran oke yang kedua itu gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya oke jadi gambar lingkaran baru kelopak bunga dan yang ketiga itu beri warna pada hasil gambar bunga tersebut oke kita lanjut nah langkah menggambar bunga mawar juga seperti ini gambarlah objek secara garis besar jadi agar perhatikan gambar satu ya nah yang kedua itu gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga oke kedua itu menggambar kelopak yang ketiga itu tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga oke nah yang keempat itu berikan asiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup oke yang kedua itu teknik menggambar fauna nah sama seperti fauna menggambar fauna pun memiliki langkah-langkah yang berbeda tergantung dari jenis fauna itu sendiri kita bisa mulai dari sketsa kemudian badan lalu kepala kaki atau cakarnya dan perhatikan langkah di bawah ini sebagai contoh yang pertama itu buatlah gambar bentuk oval atau badan bisa dilihat gambar satu nah gambar kedua itu tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor selanjutnya itu berilah asiran atau warna pada gambar itik nah seperti gambar tiga oke seperti itu nah yang ketiga itu teknik menggambar alam benda nah menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk nah alam benda dibagi menjadi dua yaitu buatan manusia dan terbentuk dari alam oke alam benda buatan manusia contohnya candy, piring, dan mangkuk nah sedangkan alam benda yang terdapat di alam contohnya batu, batang kayu, air, dan awan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar bentuk adalah pertama proporsi benda yang akan digambar yang kedua komposisi dalam meletakkan benda selanjutnya cahaya yang menginari objek gambar dan yang akan dibentuk bayangan selanjutnya penggunaan asiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang tiga dimensi dan selanjutnya penggunaan latar belakang nah perhatikan contoh di bawah ini nah gambar saat ini adalah langkah-langkah menggambar piring dan cangkir oke pertama itu gambarlah bentuk silinder dan oval bisa dilihat yang kedua itu buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring nah selanjutnya itu sempurnakan gambar dengan menggunakan asiran atau warna oke seperti itu ya lanjut yang kelima itu alat dan media gambar nah beberapa macam alat dan media gambar adalah nah yang pertama itu pensil pensil warna crayon pulpen dan kertas gambar oke sekian terima kasih dan jangan lupa ya klik tombol subscribe sub indo by broth3rmax Terima kasih.